Pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari. Ketua KPU Hashim Asyari resmi dipecat DKPP karena asusila, ucapkan syukur. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hashim Asyari, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024. Sanksi tersebut diberikan karena Hashim terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu KEPP karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN, Den Haag, Belanda. Ketua DKPP Hedy Lugito menegaskan bahwa seluruh dalil aduan yang disampaikan oleh pengadu atau korban dikabulkan untuk seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan Satu Mengabulkan pengaduan-pengadu untuk seluruhnya Dua Menjatuhkan sanksi Pemberhentian tetap Kepada terhadu Hashim Asyari Selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Terhitung Sejak putusan ini dibacakan Tiga Presiden Republik Indonesia Untuk melaksanakan putusan ini Paling lama Tujuh hari sejak putusan ini dibacakan Dan empat Memerintahkan Badan Pengalas Pemilihan Umum Untuk mengawasi Pelaksanaan putusan ini Kemudian dalam putusannya Hedy juga meminta Presiden Jokowi Dodo Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP Paling lambat tujuh hari Sejak putusan dibacakan Adapun dalam kasus pelanggaran etik ini Hashim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati Membina hubungan romantis Dan berbuat asusila terhadap pengadu Termasuk di dalamnya menggunakan fasilitas jabatan sebagai ketua KP URI Menanggapi hal tersebut Ketua KP URI Hashim Asyari mengaku bersyukur Karena disangsi pemberhentian oleh DKPP Karena terbukti melanggar etik terkait tindakan asusila Hashim kemudian menyampaikan terima kasih Atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP Karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU Ketika kesempatan ini saya ingin mengambilkan Terima kasih kepada DKPP Yang telah membebaskan saya dari tukus-tukus berat Seperti aku berkat Setelah menyampaikan hal itu Hashim bersama para anggota KPU lainnya Langsung meninggalkan awak media tanpa ada sesi tanya-jawab Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia